PEMIRSA TAK SENTO EX MENA KLUKMAN HAKIM SAIKULID PEMIRSA KREATOR SENYUM ROMA HURMUJI TERSUNGGING USEFONE SENEN 21-2020 DIHUKUM RINGAN KARENA MENGBALIKAN UANG SUAP 255 JOTA RUPIA Selain hanya dihukum, 2 tahun penjara, Romy juga didenda 100 juta rupiah Namun hak politiknya tidak dicabut, berbeda dengan politikus lain yang terlibat kasus korupsi Terlepas dari kontraversi, ponis ringan Romy yang menarik adalah Pernyataan Hakim dalam sidang di pengadilan TIPKOR Jakarta Hakim menyebut Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saibuddin terbukti berima 70 juta rupiah Dari Haris Hasanuddin, mantan Kepala Kanwil Kemenak Jatif PEMIRSA Lukman perima uang 700 juta dari Haris melalui ajudannya Heri Porwanto Uang diberikan dalam 2 kesempatan Pertama, 1 Maret 2019, sejumlah 50 juta rupiah yang lalu 9 Maret 2019, sejumlah 20 juta rupiah PEMIRSA Hakim menyatakan perbuatan Romy dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim Romy dan Lukman disebut melakukan intervensi dalam seleksi jabatan yang diikuti di Haris Hasanuddin PEMIRSA KREATOR menimpang baik terdakwa maupun Lukman Hakim Saibuddin MENGETAWI dan mengendaki dilakukannya perbuatan Dan masing-masing dari mereka menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut Adalah berbuat yang dilarang Akan tetapi, mereka tak melakukan perbuatan tersebut PEMIRSA HAKIM FAYJAL HENRY PEMIRSA, lalu mengapa KPK tidak memproses Lukman? Terkait itu, ia juga tentunya bagian dari yang akan kami pelajari Ya, terkait dengan pasal 55 turut sertanya, kata Alif Fikri Pelaksana tugas juruk bicara KPK, Alif Fikri PEMIRSA HAKIM FAYJAL HENRY PEMIRSA HAKIM FAYJAL HENRY Mengatur ancaman pidana bagi orang yang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi Apakah kemudian sudah cukup menurut penuntut umum? Artinya kan begini Di dalam tuntutan penuntut umumkan sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada Antara lain sebagai PEMIRSA HAKIM dalam memutus terkait dengan pasal 55 Apakah itu berbeda? Makanya, itu kami pelajari lebih lanjut Fakta-fakta dari putusan Majulis HAKIM tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman Apabila itu terbukti, Alif mengatakan KPK juga tidak menutup kemungkinan akan muka penyidikan baru Namun Alif menggabung saat ini KPK terlebih dahulu akan mempelajari putusan untuk Romy itu PEMIRSA KREATOR menyampaikan